Menteri Terawan dan Natsua Sihab, Amos 5 ayat 13, serta Amsal 11 ayat 12. Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Tidak dapat kita pungkiri lagi bahwa beberapa waktu yang telah lalu, Menteri Terawan Agus Putranto diminta hadir dalam acara Mata Natsua. Dan tentu hal ini bukan hal yang baru diperbincangkan di negeri kita ini. Nah bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Dalam Amos Pasal 5 ayat 13, Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Firman Tuhan yang lain, Amsal 11 ayat 12, Siapa menghina sesamanya tidak berakal budi, tetapi orang yang pandai berdiam diri. Dari kedua ayat ini mau mengajarkan kepala kita, Bagaimana seharusnya orang percaya ketika menghadapi suatu permasalahan. Jangan kita asal ikut-ikutan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Mari kita duduk sejenak, melihat, merenungkan apa yang sebenarnya terjadi. Terkait dengan itu, mungkin Menteri Terawan telah belajar dari pengalamannya pada awal-awal pandemi. Ketika dengan lantangnya ia bersuara di televisi nasional dan pada akhirnya ia dibuli habis-habisan. Ketidakhadiran Menteri Terawan tentu menimbulkan banyak pertanyaan. Tetapi dari sini kita dapat belajar bahwa sebagai orang percaya, Tidak selamanya kita harus bersuara dengan keras dan lantang. Adakalanya kita harus berdiam diri, melihat, menyaksikan, dan menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Apalagi ketika menghadapi situasi dan krisis yang melanda bangsa kita ini, khususnya krisis agama. Demikian renungan firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pandemi belum meredah dan terkendali. Karenanya kami mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Tentu tak ada sosok yang lebih tepat bicara kepada publik, kepada kita, memberi penjelasan tentang situasi sebenarnya dan sejauh apa penanganan yang dilakukan negara. Adalah Pak Terawan yang punya wawenang, akses anggaran, dan pemberi arahan. Pastilah di atas sana beradu banyak kepentingan, namun Pak Terawan semestinya orang paling gencar memperjuangkan kepentingan, kekehanan. Presiden terus membentuk tim berbagai rupa, Menteri Menteri Kesehatan juga sudah angkat suara, namun selama jabatan Menteri Kesehatan masih di tangan tanggung jawab terbesar tak bisa lepas dari undangnya. Kesekian kalinya kami mengundang. Inilah kursi dan panggung mata najuang untuk Menteri Terawan. Pak Terawan ada banyak Menteri Kesehatan yang mundur karena penanganan COVID-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel, Public Health Directornya mundur, Kanada, Public Health Agency Presidennya mundur. Pertanyaan saya, Pak, apakah penanganan kita lebih baik dari negara-negara yang main case-nya mundur itu? Itulah bukan hanya desakan ke Presiden, tapi publik, diantaranya lewat publik, meminta kebesaran hati Anda untuk mencari saja. Siap mundur, Pak. Ya, bukti nyata, 243 warga kita itu ada di pusat pertempuran, ya ibaratnya ya, mereka sehat. Nomor satu, imunitasnya. Karena selama habis perjalanan kita luar negeri, biasanya jelek, masuk angin, imunitas turun. Nah, itulah saat kita bisa terkena. Segala lain, boleh protes, biarin saja. Ini hak negara kita, ya, bahwa kita mengandalkan yang maha kuasa. Sendiri, harus cek dengan detail. Ah, oke, saya cek semuanya. Dan sekarang tinggal, cukup bicara, menyampaikan kabar yang membahagiakan ini. Dan saya merasa, sahabat, berbahagia bahwa teorinya benar. Bahwa memang ini adalah self-limiting disease yang akan sembuh sendiri. Ya, penyakit yang memang sembuh sendiri. Dokter Terawan yang sudah menjadi Menteri Kesehatan itulah yang menyarankan kepada Presiden Jokowi supaya Indonesia tidak lockdown. Kalau kita lockdown, maka akan muncul ketakutan yang luar biasa. Dan ketakutan itu menurunkan daya tahan tubuh. Dan kalau imun kita lemah, virus malah makin menyebar luas. Begitu kata Terawan. Tugas dokter Terawan adalah memberantas mafio obat dan rumah sakit sekaligus membangun sistem kesehatan di negeri ini supaya orang luar mau berobat ke sini. Tujuan yang biasanya dipakai oleh dokter Terawan ke pasien-pasiennya ternyata tidak cocok dengan iklim keseluruhan di Indonesia. Padahal maksudnya benar. Apapun yang dikatakan dokter Terawan langsung dipelintir oleh media-media yang punya prinsip bad news is a good news. Apapun yang dia katakan di sana pasti akan dipelintir dan membuat keributan baru yang tidak penting. Dengar-dengar sih, dia sudah mengutus dirjennya untuk bicara tetapi Naswa Sihab menolak. Akhirnya ya, Naswa main drama dengan kursi kosong yang jadi ribut itu. memang sih.